Sekarang gue pengen update tentang Innova gue, si Cemong 2KD Nah pelopornya kan dia, kita main lah ke dia Atau kita nanti bisa pertimbangan lagi lah, mau kemana Gampang lah, karena kalau diesel kayak gini kayaknya Ya gue belum tau yang turun, apakah BMW gue juga turun, apakah Innova gue turun, gue gak tau Yo guys, jadi video sesuas geng, kali ini lagi nge-launchingin baju baru lagi Yaitu adalah Special Carbon Edition Ini ada warna hitamnya Ada juga warna putihnya Jadi buat kalian yang mau langsung klik link di bawah ya Thank you, happy watching Yo guys, jadi gue sekarang udah di otopoin lagi nih Nah sekarang gue pengen update tentang Innova gue, si Cemong 2KD Dan dia sekarang posisinya sudah selesai di coating Berhubung ini sekarang tanggal Ini setelah lebaran ya, pas banget tanggal sekitar 20-21 ya Gue kemarin bilang tanggal berapa? 17-18 ya? Ya 17-18 itu kemarin Sempat dikerjain dulu, dikebut Akhirnya setelah 3-4 hari coating beres Mobilnya sudah jadi Sekarang kita mau ketemu sama Pak Aswara juga Sambil Nunjukin gimana hasil coatingnya Bagus kah? Tidak nih? Untuk sekelas carbon ya Nah, jadi ini dia guys mobilnya Di kamera kalian tenangin silo gak? Password? Sini ya Pak Aswara? Gimana kabarnya Pak Aswara? Baik ya Jadi sebelum gue nunjukin Gimana kinclong ini mobil Password setelah sedikit dong Sama temen-temen nih Prosesnya ini udah dihapain aja nih Kondisi mobil datang sih Dibilang parah banget Buka Om Iya Teman-teman itu perawatannya bagus Perawatannya bagus ya Ini cuma kita letakkan 2 taman koreksi Kompon sama polis kompon Kompon sama bedanya kompon sama polis kompon Kalau kompon kita tuh ngangkat Koresan halus, jamur Sama penguningnya diperbukan kornis Penguningnya diperbukan kornis Ya, disempurnakannya sama polis kompon Disempurnakannya sama polis kompon Berarti 2 kali kompon ya? 2 kali kompon Nah, selain warnanya keluar Orinya baru kita coci sama Nano ceramic coating Sama Nano ceramic coating Dan itu triple layer, Om ya Triple layer ya? Berarti 3 kali ya? 3 kali Berarti naik 1, naik 2, naik 3 Baru Jadi naik 1 dipanaskan Naik 2 dipanaskan Naik 3 dipanaskan Oke, baru didinginkan ya? Iya, didinginkan Tujuannya didinginkan tuh apa sih? Buat bikin keras lapisan ceramiknya Pengerasan Oh, berarti memang kalau Namanya Nano itu begitu naik semuanya Butuh Peninginan Peninginan ya? Gak cuma dipanaskan doang ya? Enggak, oke Yaudah, sekarang kita mau muter Kondisi mobilnya nih, Pak Suar Coba Coba sini Digilakin culeng banget ya Ini mobil kondisi 2013 Cuma catnya kayak 2021 ya Eh, sombong banget kok ya Emang kalau anak lobes Ya kan? Penyok-penyoknya juga udah hilang semua tuh Kemarin, kemarin kalau di-review yang Apa? Video sebelumnya kan ada penyok-penyok disini ya Kalau sumbipit banyak Disini juga penyok parah Disini parah Oh gila, itu rapi lagi nih Kita putar terus ya Bagi belahang juga udah rapi ya Udah gak ada sticker-sticker Udah gak ada logo-logo Nova gitu ya Udah bersih Gue lebih senang kalau main clean Clean banget ya Coba sini, lihat Pilih belakang ya Wuhh, kemping banget Ini semut pada jatuh kayak gini Kalau disini nih Cusus, seprosotan dia Jadi orang ke belakang bingung Ini tipe apa gitu Iya kan? Kita, kita Keep silent aja Apa, saya cek sticker aja gitu ya Kita gak tau ini mobilnya EK atau GK Gak tau ya Gak tau Tuh, rapi banget ya Gila Gila, atasnya juga Bisa gak kamera ke atas Ini kayaknya kalau gue itemin bagus ya Tapi PR lagi nanti chat lagi ya Aduh, ini PRnya Komoki 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 radio Yaudah, ini juga gue mungkin sekarang Gak lama mau ke Okykar audio lagi nih Karena gue mau ngeliat Beberapa perintilan juga nih password Yang udah dateng Perintilannya apa aja Kalian ikutin terus aja Karena gue gak mungkin Malam-lamam disini juga Udah sore tuh liat Mungkin password juga udah mau buang Gak mau istirat Oke, makasih password ya Saya langsung ke Okykar audio nih Gila So far sih Ya so far ya so good men Open, 500 juta Ini gue jual Kemurah sekali 550 50 juta kan buat lu Oh iya Iya kan, sistem pertemanan kita Seperti itu ya Iya, iya, iya Gila, gue puas banget ya Gue gak bakal Expect ini bakal semulus ini Kayaknya kalau Kalau dibanding sama BM gue Kayaknya busuk banget itu liat setnya Apa karena Karena gelap kali ya Udah banyak jamur Banyak apa Mungkin setelah ini keluar Itu masuk kali ya Oke Cakep ya Cakep Cakep Apa sih yang mana nih Gue gak tau nih Oh ini Oh iya Maklum Baru pertama kali pakein opa Ini seumur umur gue baru Baru pertama kali nih Pake diesel The power of diesel Gila, kenceng banget coy Bersih banget Ini kayaknya kalau gue ini dicopot covernya Kita mainan Kita pasang intercooler Pipingnya juga stainless semua Waduh Kita bikin cantik ya Iya, biar manis Biar manis ya Jadi nanti diopen gak? Nah ini Ini gue sebenernya gak tau nih Ini gue pengen Pengen open Bakal bikin lemot gak? Nah itu makanya Nanti gue Begitu mau main mesin Gue bakal console dulu Sama si tunernya Kalau memang lebih Lebih enak diopen Gue bakal open Karena lebih Looknya kan lebih enak juga kan Lebih nice juga kan Lebih nice-nice Cuman kalau memang itu bikin kompos Ya udah Apa boleh buat Gue gak mau ngambil resi kok Terus tunernya siapa jadinya bro? Nah tunernya ini Gue sebenernya Pengen ke ref juga Cuman gue pengen Cobain ke yang lain juga Karena kan ini udah Udah pernah diref nih Ini kan gue galap diref nih Ini stage 2 Giriboknya juga stage 2 Enak sih Powerful Cuman emang pertama kali Diesel diref kan? Nah pelopornya kan dia Kita main lah ke dia Atau kita nanti bisa pertimbangan lagi lah Mau kemana Gampang lah Karena kalau diesel kayak gini Kayaknya Semua tuner kayaknya Udah hal yang sangat gampang lah ya Mainan diesel kayaknya Udah sepele banget Yaudah ini kita buat Eh ini gue gak mau lama-lama Sekarang gue mau coba lanjut ke Oke car audio Mau cek yang For tumor putih gak? Cek Oh iya si Apa? Si white smoke 2kd White smoke 2kd Nah sini Tapi gelap coy Ini gue pake apa ya? Pake kamera kali ya? Bisa jelas-jelas Jelas ya? Ya Nih guys Jadi pertama kali dateng Event Event ini mobil Kratonnya mulus ya Ternyata Cat-cat putihnya tuh udah rada nguning guys Nah makanya ini Ini baru tahap Mas ini baru tahap kompon ya? Yang kompon keduanya udah? Belum Nanti masih koreksi disana Oh berarti ini baru kompon yang pertama doang ya? Ini baru kompon yang pertama doang Buat ngilangin si Warang-warang kuningnya nih Wih Nih dia Dia bullet nih Dia pertama kali ngambil mobil Langsung ngambil velg dia Pake lenso Ini velg lenso Lagnatnya pake rice Ini ring 18 ya Bahannya pake apa nih? Gio Lander Gio Lander tuh apa sih? Oh Yokohama ya? Oh iya iya Yokohama Gio Lander Ring 18 Speknya 265 per 60 Depan belakang sama kali ya? Sama ya Ini keliatannya enak ya Kayak jadi gambot banget ya Poker banget Ini belum tahap Nano ini Baru kompon naik pertama doang Gila 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 Ini Cerbon jadi banyak diesel lah ini Gimana ini? Tuh liat Wih deh Budinya mantap Udah gak ada Nguning-nguning lagi ya Sebenernya gue Kalo kemarin gak ditunjukin juga Gue gak sadar sih Kalo itu rada kuning Karena Emang gue juga bukan Bukan modifikator yang jago banget Gue juga bukan reviewer yang Sangat-sangat pro juga Ya gue masih belajar lah Makanya banyak juga yang menghujat gue di komen-komen di Youtube Gak apa-apa lah Itu buat majunya gue juga nanti buat kedepannya Thank you banget buat kalian yang udah ngehujat di Youtube gue Jadi gue akan semakin semangat untuk Memperbaiki Apa yang salah dari gue? Ini sticker apa ya? Stiker penambang HP katanya ya? Stiker... Gak jelas banget ya? Gak jelas Oke yaudah Ini udah sebelum tambah malam lagi Gue langsung ngebut ke Oki Car Audio Ikutin guys Oke guys Jadi gue udah di Oki Car Audio nih Udah sampe Cuman si 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 ini Sasori Yang Us Sudah datang Nah Sebenernya Ada yang banyak yang Belum datang juga Si Cuma Ya Yang sudah datang Gue tunjukin aja dulu ya Yang pertama Ada engine hood Dumper Ini Bawaan Toyota Untuk Inova Yang juga Warnanya hitam Karena gue gak mau yang terlalu Warna-warni Alay juga Jadi Kalau Apa Kalau Kalau Kelo buka Engines hut gitu nggak usah cengkelak ya ya bener Om ya tuh orangnya tuh gitu kabur lagi oke udah gitu disini ada turn signal light mirror jadi kalau kalau Innova itu kan standarnya kan nggak ada nggak ada apa nggak ada light signalnya kan ya Pak lampu senekan kayak di gambar nih itu bawahnya kan polosan nah terus lensnya ini se-mirror ini warnanya belum ganteng gue ganteng nah udah nggak dikasih lagi kan sudah mantap ya belakang nah udah gitu karena mirrornya udah gue ganti juga jadi yang ada lampu sennya terus signalnya gue pesen juga retreknya nih karena 2013 tuh dia belum otomatis si retrek ini gua buka aja ya eh waduh bentar copot ini patah apa copot biarin lah ya nah ini 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 berarti ini motornya mana sih ini berarti ya nah berarti ini motornya ini ini minggu bego banget mata kesnya baru pertama kali nge-review lagi nih oke udah gitu ini kabel-kabelnya gue bantakin ngapain ya kena diberesin lagi ya asik jam 7 malam gila masih ganggu orang lu iya lembur masuk pil eh jangan dong nah ini ini tombolnya nih si button-nya baton lah ya nggak suka buka lah ya ini batonnya nih baton untuk eh membuka menutup si mirrornya atau si spionnya ini kap ini kabel-kabelnya nih kabel-kabelnya semua komplit ya grace new from the open eh deh kalau ini apanya Om oh ini modulnya batu yang tadi ini motornya modulnya di sini ya eh sekalian belajar kita kalau-kalau ke audio tuh sambil-sambil memakai jasanya sambil belajar guys biar pinter ya biar gua nggak dikomen bego-bego lagi ya untuk reviewnya ya Nah terus sini gua udah ada kalau orang Indonesia ngomong mata kucing bahasa elegan ya bahasa elegan ya ini kabel-kabel ini gua takut putus sebenernya oh iya siap-siap mahal ya mahal ya Nah ini emang bener punya velvire yuk emang masuk di Nova Oh kalau ngasih tinggal dipas ditendang eh iya gampang bisa diatur nah ini mata kucingnya nih ini gua taruh dulu untuk takut kabelnya putus cuy tipis-tipis kabelnya udah gitu gua ada ada yang dateng apa lagi nih ini apa nih Nah ini bahasa Indonesia nya tuh ijekan pedal ya yang TRD punya bahasa keren apa bahasa kerennya iya jejekan ini pake yang TRD ya berarti sebenernya Innova tuh nggak ada yang TRD adanya Fortuner ya ya cuman ya biar keren-keren aja kan biar nggak biar kelihatan lebih racing ini buat nge-remnya ini buat eh foto yang kaki sebelah kiri ya ini yang eh ini ngegas dong ini yang gas ini yang remnya ini yang buat foto yang kaki sebelah kiri oke yang lain belum ada dateng ya gua tuh ada pesan juga turbo timer sebenernya cuman belum dateng ya ada pesan turbo timer ada juga trotor kontrol cuman belum ada dateng nih guys jadi jadiin kita ikut oke ini kan gua dapat kabar nih katanya eh di Semarang itu bulan Oktober katanya ada ada hingga sekitar tanggal tanggal pertengahan ya tanggal tanggal 20 ya atau lu punya itu ya udah gua munculin sini ya Nah udah nah jadi gue lagi coba kembali mengikuti kontes mobil lagi setelah berapa tahun ya empat tahun gua nggak ngikut kontes mobil empat sampai eh tiga sampai empat tahun lah ya gue ngikut kontes mobil ya Astaga sensor 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 Oke nah jadi gue lagi pengen coba nih ikut kontes mobil lagi tapi nggak tahu keburu atau enggak harusnya keburu ya karena sekarang masih bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober saya masih ada lima bulan lagi gua garap Innova ya gua belum tahu yang 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 turun apakah BMW gua juga turun apakah Innova gua turun gua enggak tahu tapi gue lebih prefer ke Innova nya gua nih karena pede banget ya Iya dong kan maksudnya kan mobil lebih lama mobil tua tapi kan linis banget gitu kan kita garapnya bakal sedikit selapih mungkin Iya sobat oke guys jadi sampai sini aja videonya thank you terima kasih banget buat kalian yang ngikutin video gua dan nontonin terus dari alasan bakir ya jangan lupa like-like jangan lupa share comment and subscribe terus channel YouTube gua ya see you on the next video untuk kelanjutan si channel aku kali bye-bye